Salute sekali dengan abad saya, sangat moderat dan sangat menghargai pesan beliau kemanapun berkikip trust and respect. Itu saya salut sekali, beliau juga hatam akitab, beliau tahu nilai-nilai kekristianan, beliau tahu siapa jurus selamat, beliau tahu siapa itu isa almas, si kalam dan ruh yang nunggu, yang kalam naps, jika melakuk, justru beliau mengajar saya, beliau tidak anti sama sekali. Ya karena terlahir dengan label agama seperti itu, ya saya jalanin untuk beliau seperti itu, saya tahu kok hakimnya siapa, jurus selamat, kamu gak usah cerita saya, justru beliau lebih tahu banyak. Dan mama saya setiap sunda school pasti jemput saya. Salam God Lovers, selamat siang, apa kabar anda semua? Bertemu lagi dengan saya, Apose, Apolonius Lase di acara Diaspora TV Talk Show. Seperti biasa, kita tayangkan di hari Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Apa kabar anda semua God Lovers? Saya doakan God Lovers sehat-sehat tanpa kekurangan satu apapun. Dan diberkati Tuhan sambil menyaksikan setiap acara kami di Diaspora TV. Pada kesempatan kali ini, kami telah menghadirkan seorang narasumber yang tentunya selalu istimewa. Beliau adalah seorang hamba Tuhan dan kita akan menggali bagaimana pengalamannya ikut dengan Tuhan Yesus, bagaimana pelayanannya dalam melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio, Ibu Susan Diana Halatu. Selamat siang, Ibu Diana. Selamat siang, Shalom. God Lovers yang dikasih oleh Kristus, saya bersyukur cita sekali dan saya bersyukur dipercayakan untuk boleh hadir di Diaspora TV. Juga termasuk gereja GKR ini bukan tempat yang asing buat saya. Ini rumah saya. Apa kabar nih, Ibu Diana? Sangat baik, terima kasih Ibu Apose yang sudah mempercayakan saya dan mengundang untuk kita ber-sharing ya. Ya, sebelum kita menggali pengalaman Ibu tentang Kristus, kita berdoa dulu ya, Ibu Diana. Setuju, amin. Tuhan Alam Bapak kami yang bertatang dalam kerjaan surga, kami bersyukur Tuhan bahwa setiap pagi hingga siang ini Tuhan Yesus menolong memberkati kami dan memberikan kami kasih setiamu sehingga kami sehat sentosa pada siang hari ini. Bapak di studio kami telah hadir hambamu, Ibu Diana Halatu yang Tuhan percayakan datang Tuhan untuk berbagi pengalaman, berbagi berkat untuk menyaksikan bagaimana dasarnya Tuhan berkarya dalam hidupnya. Tuhan kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah semua seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kau berkati acara ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God Lovers, kita akan menggali lebih dalam tentang sosok Ibu Diana Halatu dan kami selalu ingatkan bagi God Lovers untuk selalu melike dan share serta subscribe channel kami dan jangan lupa juga Anda menekan bell supaya Anda menjadi orang pertama yang diberikan notifikasi oleh Youtube setiap ada konten baru dari kami. Langsung saja kita mulai, Ibu Diana, dari nama belakang Halatu, berarti ada hubungannya dengan Ambon Manisek? Bisa cerita Ibu Diana? Nama Halatu, family name dari suami saya. Ya, saya menikah dengan suku atau etnis Maluku, sudah hampir 37 tahun lebih. Kalau saya pribadi, mix ya. Saya terlahir dari beberapa genetika. Papa saya, mamanya keturunan China Solo, papanya dari Konon katanya, tapi saya juga punya buktinya bahwa papa saya punya atau yang kakung saya dari kekeraturan Solo. Mama saya, mamanya Jawa Arab dari kota kecil Tolong Agung, papanya masih ada darah Pakistan yang lahir besar di Surabaya. Bisa dibilang Ibu ini asembeling, gado-gado, gado-gado, nano-nano. Nano-nano, rasanya seperti apa ya Ibu? Jadilah ontah seperti ini. Menarik, dan Ibu dibesarkan di mana? Saya dibesarkan di sebuah kota kecil, di kota Kediri, Jawa Timur. Ya, saya lahir besar di sana, sampai SMA, saya sekolah di sebuah sekolah, TKS, saya sekolah Kristen, kemudian SMP SMA, saya sekolah di sekolah Katolik, saya lulusan SMA Katolik Santo Agustinus, kota Kediri. Ya, dari beberapa video yang kami saksikan, di mana Ibu bersaksi bagaimana perjalanan hidup Ibu di dalam keluarga. Dan saya dengar Ibu hidup lebih banyak di rumah Aba dan Umi. Bisa cerita, Bu, Diana. Aba Umi itu Papa Mama ya. Saya sebut Aba Umi itu untuk opa saya. Opa Uma itu kakek nenek ya. Orang halal, kita bilang obung lah gitu. Jadi saya dari kecil diambil oleh ayah saya, dari Viam Mama. Kemudian saya dibesarkan di lingkungan Aba Umi saya. Saya panggilnya Aba Umi, tapi kepada Papa Mama saya tetap saya panggil, Papa Ibu tentunya. Dari kecil saya dibesarkan. Dan mungkin nanti ya kita kari lebih dalam. Ya, di layar ada foto. Ini foto siapa ya, Bu? Itu foto dari ayah putri saya, Mama dari Papa saya. Waktu itu foto dari Papa saya, punya kakak ya. Kita bisa lihat ya, wajahnya agak sipit-sipit ya. Karena ada darah Chinese ya. Chinese dari Oma ya, dari ayah putri. Bagaimana pengalaman Anda hidup bersama kakek dan nenek? Dan saya dengar Anda dididik dengan nilai-nilai yang tidak Anda ikuti sekarang ini? Ya, begini ya. Boleh saya mulai dari awal, dari pertobatan Mama saya ya. Jadi Mama saya pasti dulunya beragama Islam ya. Tetapi buat saya pribadi, tidak ada yang salah dengan agama. Semua orang harus memiliki sebuah agama untuk mengatur kehidupannya. Mengatur yang tidak beratur menjadi beratur. Papa saya jujur beragama leluhur ya. Kejawen, karena dari Solo. Dan kemudian juga masih ada pernak-pernik atau ikon-ikon dari kekeraturan Solo seperti keris dan lain sebagainya. Bahkan juga ada abu-abu dari keluarga Papa saya punya Mama, Eyang Putri saya seperti itu. Nah, saya dibesarkan, dititip, bukan dititip, diambil oleh kakek dan nenek saya dari via Mama. Ya, beliau seorang Muslim yang sangat hanif. Ini Papa dan Mama ya di foto? Oh iya, Papa dan Mama saya. Saya dibesarkan terus terang di lingkungan Muslim yang sangat-sangat baik. Dan figur Aba Umi atau yang saya sebut kakek dan nenek itu yang disegani di desa saya. Ya, saya ingat setiap jalan pagi baru lima langkah, itu orang selalu salim ya. Salam, Assalamualaikum, cium tangan. Dan saya tidak melihat ada perbedaan yang kami harus mengkotak-kotakkan satu dengan yang lain. Nilai-nilai moral saya diajar bagus sekali. Seperti kalau di Kristiani kita diajar, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala akal budimu, dan segenap hatimu, dan segenap jiwamu. Kasihlah sama manusia, kita hafal itu tentu ya, tapi mohon tidak sekedar hafal, tapi kita benar-benar praktekkan. Kasihlah sesamamu seperti kau mengasih dirimu sendiri, dan kasihlah musuhmu, dan mintalah berkat dari Allah untuk musuhmu. Di kakek saya, abah saya juga mengajar hampir mirip, ya tapi mungkin yang paling akhir mungkin tidak sama. Yaitu, hablum minalah, hablum minanas, kasihlah Tuhan Allah, kasihlah sesama manusia. Ajaran-ajaran yang sangat bagus sekali. Dan saya tidak pernah dipaksa untuk mengikuti apa yang diiman kakek saya. Karena abah saya ini faham betul siapa Syedina Issalam, siapa Issalam Masih, siapa Yesus Kristus. Ketika mama saya, sebenarnya sih saya dari kecil saya dikristankan ya. Karena yang bertobat yang dicumpai lebih dahulu itu mama saya. Ya, artinya gini, abah Umi ini abah dari mama atau dari papa? Boleh saya jawab jujur? Silahkan. Itu berat sebenarnya saya mau cerita. Ya, saya sekolah mengat itu, apa ya, kesedihan yang dalam, tapi saya harus terima. Waktu saya SMP, ya kebetulan abah Umi saya itu bukan saya mau show off ya. Cukup orang Rizganin, terpandang, terpandang dalam hal sikap hidupnya sangat bagus dan suka menolong. Dan beliau kalau setiap ada hari raya itu ada itu selalu gak pernah kurban. Dan saya bangga dengan beliau. Saya lihat teori prakteknya itu klop banget gitu. Nah, ketika saya SMP, saya itu paling dimanja dari kecil. Saya pun tidur sampai SD dari baby sampai SD itu selalu di tengah. Kalau abah saya mau sholat subuh, habis itu jalan pagi, itu saya takut ditinggalin jalan pagi sampai beliau punya, apa ini, daster. Umi saya itu saya, waktu masih kecil ya, saya ikut dengan penditi. Karena saya begitu sangat kagum, sayang, benar-benar full heart. Nah, ketika saya SMP, saya banyak dimanjakan. Minta apapun pasti tidak pernah, tidak pernah diberikan. Ya, mungkin model anak-anak di kampung, di kota kecil, belum memiliki hal-hal yang bagus, mungkin mesti beli di Surabaya. Itu saya benar-benar dimanjakan. Istilahnya saya hidup di pangkuan banget. Nah, ketika saya SMP, saudara sepupu dari kakek saya, itu mungkin tidak ada rasa iri atau kenapa, dia keceplos ngomong ke saya. Yang buat saya itu, saya benar-benar langsung down. Down, benar-benar down. Dia bilang, kamu enak-enak saja ya, berpakaian bagus, pakai perhiasan. Kemudian beliau punya toko mas. Saya mau model apapun, tinggal milih lah, tinggal pakai. Kamu pakai sepeda bagus, ya zaman dulu kalau sepeda mini anak-anak, kalau sudah yang lagi in gitu kan bangga gitu ya. Itu kamu kayak berlayar di layar orang, itu bukan kakek kandungmu. Wow, sepertinya dunia runtuh. Saya waktu itu lagi main di lapangan dengan teman-teman, main otopet ya zaman dulu ya. Itu saya langsung menangis di rumput itu, saya bilang saya seperti percaya, tidak percaya. Seperti petir yang menyambar saya, saya lari pulang dengan otopet saya, saya langsung datangin mama saya. Saya bilang, kenapa mama bohong? Siapa kakek nenek saya yang sebenarnya? Mama saya peluk saya, satu kalimat yang buat saya tentram gitu. Tapi sekejap, mama saya bilang gini, kita mustahil bersyukur. Kita disayang, kita dipelihara, terus kamu sudah diberikan semua. Maaf, bukan soal makan minum, pendidikan moral, moral ya, dan juga kasih sayang. Terus kamu bencit, mau meninggalkan dan balik badan dengan beliau. Itu saya kayak, apa ya, bagaimana sih kalau kita sudah jatuh cinta, terus tak tahu. Bukan malu, tapi buat saya, saya sulit meninggalkan beliau. Dan saya sempat nih, ngajak teman kecil saya, naik kereta api, rumah saya gak jauh dari stasiun kereta api, namanya kota kecil. Sudah di gerbong, itu hampir jalan bunyi sepurnya tuit-tuit gitu. Tiba-tiba ada petugas itu lagi periksa-periksa gerbong, dia kenal. Dia kenal banget, abah saya ini, kakek saya ini. Kamu cucunya abah Haulan ya, iya, mau kemana? Dia bilang, saya mau ke Surabaya, turun. Dia bilang, kau nanti dimakan, ini apa Raja bilang, bajul buntung ya, buaya nanti. Di Surabaya bayi penjahat lah, seperti itu. Pulang. Dari situ, saya tiga hari gak mau makan, saya diam saja. Sampai kakek saya itu nanya, abah saya naik, kenapa? Saya mau tanya, saya peluk. Benarkah kalau abah ini bukan kakek saya? Dia peluk saya, bilang, kau benci saya? No, enggak. Dan beliau bilang, garis tanganmu berbeda. Apapun terjadi, kau tetap cucu saya. Dan dari situ, beliau waktu hari tuanya sebelum bafat, yang masih sakit-sakitan, saya sering rajin pulang soalnya. Ya, jujur, saya lebih dekat dengan abah umit saya daripada papa mama saya kandung. Bukan berarti saya gak sayang orang tua saya. Ya, mungkin kasih sayang saya lebih full dengan beliau. Beliau pernah pesan begini, kamu nanti jadilah seorang Kristiani yang benar-benar muslimah. Muslimah artinya, apa itu kalau bahasa niasnya? Ba'azi, betul? Ba'la'azi. Ba'la'azi. Ya, Surabaya dan gak berserah total. Jadilah wanita istiqomah, yang baik. Jalanin apa yang Sayyidina Issalam ajarkan. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala pati dan bla bla bla. Jadilah terhadap yang baik. Jangan jadi cermin yang retak. Jalanin baik-baik. Justru kalau sekolah minggu itu, apa saya yang bangunin sama umit saya? Betul, ayo bangun ibadah. Tidak ada kami hidup satu rumah sekalipun berbeda. Berbeda religion, quote-unquote ya. Tidak ada. Beliau itu selalu mengajarkan hal-hal nilai-nilai agama yang baik, nilai-nilai hidup yang baik. Di situ tertanam saya dari kecil. Contoh, ketika saya kemusi berangkat sekolah, saya selalu dibikinkan roti lapis ya. Itu satu saya bungkus di tas. Dan setiap hari saya invest, ada pengemis di ujung jembatan. Setiap hari dapat jatah dari saya. Abah saya saja, bukan berarti mama saya tidak didik, saya baik. Kamu investasi nambung buat kamu nanti. Kelak, kamu diberkati. Dan, praise the Lord, puji Tuhan, alhamdulillah, syukurillah. Saya tidak graduate dari sekolah bisnis. Hampir 43 tahun saya memiliki perusahaan bersama suami saya untuk ekspor-import crude palm oil, minyak sawit, dan juga forwarder, dan juga untuk pengurusan sertifikat untuk boleh tidak ini barang chemical atau CPO itu di ekspor dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah saya masih penasaran fakta seperti apa? Akhirnya Anda tahu bahwa sebenarnya mereka bukan Abah dan Umi. Tapi siapa mereka? Ya, akhirnya Abah dan Umi saya ceritakan waktu itu masih kejadian perang waktu Hotel Orange, Hotel Orange Surabaya di bom seperti Bandung Lautan Api itu. Mama saya kecilnya terpisah dengan orang tuanya. Anak-anak kecil diangkut ke kota Kediri. Begitu. Nah, di situ mereka dikumpulkan di balai desa. Kebetulan Abah Umi saya itu tidak memiliki anak. Dia melihat tiga anak ini kok kasihan melas. Diambillah seperti itu. Dia mengambil mama? Ya, tiga-tiganya. Kakak beradik itu diambil. And then, akhirnya mama saya ceritakan nanti saya ajak kamu ke nenek kamu yang kandung dan keluarga kakek kamu yang kandung. Dan begitu saya tahu, tapi bukan saya tidak menyayangi, tapi mereka sudah meninggal. Ada om-om atau sepupu-sepupu ya dari keluarga kakek saya yang asli. Kalau dari nenek saya klik. Tapi dari kakek itu mungkin ya kehidupannya lebih mewah dan hati saya enggak cun. Saya sudah jatuh cinta dengan Abah Umi saya yang suku Jawa ini karena saya mendapatkan bukan materi, tapi pendidikan moral yang bagus. Itu yang saya mau sampaikan. Teramat banyak dan masih banyak saudara kita muslim-muslimat yang hanif yang bisa hidup bertoleransi, yang bisa mempraktekan Hablum minalah Hablum minanas Kasilah Tuhan Allah Kasilah sesama Seperti itu ya. Dan akhirnya kan Abah Umi ini membesarkan anak-anaknya ya anak-anaknya yang tadi diangkat ketika masa perang itu ya dan kemudian menjadilah ibu menikah sama ayah melahirkan seorang putri cantik namanya Diana dan berapa orang, berapa bersaudara? Kami 8, sisa 6 dan yang tinggal di Abah Umi saya ini bertiga sama di bungsu saya tapi yang paling sering mungkin datang-pergi datang-pergi karena tidak jauh ya. Cuman saya yang yang lebih banyak waktu dengan beliau seperti itu. Oh iya, saya mau sampaikan satu hal yang saya ingat waktu beliau bilang waktu sakit-sakitan beliau umur panjang waktu hampir 80 lebih saya mau janji satu hal buat kamu nama saya kecil saya panggilnya Susan jadi kalau teman SMA bilang Diana enggak ada yang tahu di kota saya taunya Susan seperti itu beliau bilang begini satu hal jadilah barokah buat saudara kamu muslim-muslimat ingat baik-baik kalau kamu iya sepakat saya berdoa buat kamu kamu nanti diberkati seperti itu janji sepakat dan saya sepakat karena itu amanah ya oleh sebab itu saya lebih pilih dibenci, disolimin siapapun itu dan di hati saya mohon maaf kalau hutang uang saya bisa bayar betul hutang budi kasih sayang buat saya sampai saya tutup mata saya hutang budi dan mama saya papa saya adik-adik saya kakak saya semua diadopsi dihidupi dipelihara dinafkailah disekolahkan berdosa dong kalau kita memenci beliau dan juga saudara-saudara saya ya artinya ibu Susan atau ibu Diana mendapatkan kasih sayang lebih dibanding dengan yang lain dan itu sebuah anugerah Tuhan selama anda tinggal di rumah Abah dan Umi bagaimana pergolakan itu bisa ibu atasi ketika anda hidup dalam suasana nilai-nilai muslim kemudian di sisi lain anda sebenarnya adalah Kristen juga itu yang saya salut sekali dengan Abah saya sangat moderat dan sangat menghargai pesan beliau kemanapun berkikip trust and respect itu saya salut sekali sangat salut maaf nyon sewu ya beliau juga khatam alkitab beliau tahu nilai-nilai Kristenan beliau tahu siapa juruselamat beliau tahu siapa itu Issalma si kalam dan roh yang nuzul menjadi kalam napsi si kalam justru baik beliau mengajar saya beliau tidak anti sama sekali ya karena terlahir dengan label agama seperti itu ya saya jalanin menurut beliau seperti itu saya tahu kok hakimnya siapa juruselamat kamu gak usah cerita saya justru beliau lebih tahu banyak dan mama saya setiap sunda school pasti jemput saya itu beliau gak pernah larang dan setiap kalau beliau mau pergi musola suat maghrib saya bangga saya bawa Al-Qur'annya jalan ngantar dan semua orang itu respek hormat dengan beliau itu saya punya kebanggaan itu sebab itu waktu saya mungkin sorry nih ya nostalgia dikit setiap ditaksir cowok idola saya abah saya idola saya abah saya saya mau kalau tahu dia orang kristiani betul-betul dia jadi imam yang baik dia menjadi pria yang soleh yang benar-benar menjalankan aturan agamanya dan mencintai juruselamat dan melakukan hukum cinta kasih itu ibu setiap hari minggu menjemput suzan di rumah abah anda ada satu momen gak anda ada tarik menarik antara ikut abah atau ikut ibu ini ada titik dimana ibu merasakan itu sama sekali tidak saya makanya taruh hormat buat abah saya ya ummi saya sebelumnya memang dari keluarga GKJW nenek saya kristiani tapi abah saya saya lihat tidak ada sama sekali marah atau kenapa mengapa kadang kalau bulan puasa bulan Ramadan saya ikut puasa nanti berbuka bersama itulah saya merasakan indahnya hubungan antar agama di dalam rumah saya satu atap tapi tidak ada sama sekali sama sekali sama sekali tidak ada dan ketika mama saya memilih untuk percaya kepada Isa Almasi itu abah saya juga gak ada konflik ngejas atau mengusir atau lain sebagainya enggak enggak sama sekali ya terus terang mama saya percaya Isa Almasi bukan karena pendeta datang ke rumah saya ke rumah mama saya dari warisan dari eyang putri saya dan papa tidak ada dong orang berani pendeta masuk rumah kami enggak enggak ada karena saya tinggal di lingkungan itu saya sebut namanya Stono Gedong itu dulunya itu tempat para priai makanya disebut Stono Gedong makamnya pun tersendiri makam khusus untuk terah kalau zaman dulu sekarang sudah berbaur itu saya digang itu kebanyakan Arab Madura dan mungkin satu-satunya digang itu baru mama saya yang menjadi orang percaya kepada Sang Imam Madi Hakim Agung Juru Selamat begitu jadi waktu itu mama saya baru menikah dan papa saya belum diangkat menjadi guru tetap itu zaman susah waktu itu kakak saya lahir 52 mama saya tinggal di rumah warisan yang kalau orang Jawa itu biasanya rumahnya kan besar-besar apalagi ya itu tadi saya bilang ikon-ikon dari kerator itu banyak gitu ya mama saya rasanya apa ya tidak ada rasa takut kenapa mengapa karena kalau rumah besar orang menikah itu kan pasti agak gimana apalagi asing rumah dan belakang rumah saya itu makam pas tembok rumah tembok kamar papa saya itu makam sunan kalau sekarang disebutnya sunan itu banyak dari Arab dari mana-mana datang terus mama saya baru punya anak satu kakak saya kena step zaman dulu kalau di Jawa obatnya itu cuma orang kampungnya bawah merah terus kasih minyak kelapa ketika itu mama saya lagi bercuci di belakang mendengar tangisan kakak saya masuk ke dalam ini kisah mama saya yang terus diceritakan berulang-ulang but it's the case ya ini bukan akidah ya ini ini case tidak bisa dijadikan dogma ya doktrin sorry lalu mama saya menjerit karena ada sesosok figur memakai jubah rambut yang berkilauan itu kamar itu terang benderang mama saya masuk sosok itu memegang menjabah kepala kakak saya mama saya menjerit terus sempat saya memanggil mama saya itu mbak kakak karena saya gak tau itu mama saya menjerit bahasa jawanya oh jadi demek itu anakku jangan dipegang itu anak saya sosok itu menengok dan menghilang mama saya langsung gak ada rasa takut tapi suka cita yang besar sekali siapa dia seperti itu maaf mungkin arwah yang eyang-eyang buyut bahkan mama saya berfikir makom yang di makom ya belakang kamar persis ganding tembok itu yang sunan yang semua orang saudara-saudara kita sering mendoa disitu waduh ini berkah barokah terus dipegang dingin pada tiga-tiga malam itu step mama saya senang sekali kemudian papa saya pulang ngajar cerita papa saya ya komennya gak terlalu ini banget terus mama saya pergi ke keluar waktu itu bapak sudah kristen juga belum oh belum bapak saya kan dari kejawen kejawen oke terus mama saya pergi keluar untuk mencari teroram kampung biasa teroram komadu kunyit biasalah itu kemudian beli teroram itu di omak-omak jim-jim jim chines dia merhatikan di gambar itu ada lukisan dia tanya jim kemudian jim itu katolik jim itu itu Tuhanmu itu Tuhanmu jim yang rugut iya mama saya wajah yang dilihat di dalam gambar itu kok sama seperti tadi menjama atau menjabah kakak saya emas saya mama saya begini maaf ya arabik itu akali logik logika yang main hah Tuhan kok bisa dilihat kok gambar itu musrik ya sirik ya mama saya gak bisa terima itu kemudian mama saya pulang tapi terus kebayang kebayang terus cerita ke papa saya papa saya cuman ya ya mungkin itu buyut-buyut kita seperti itu tidak lama saya sampaikan ini seperti yang mama saya ceritakan ya sekali lagi ini tidak bisa dijadikan doktrin sometimes orang-orang kristiani oh ya saya dijumpai saya mimpi blablabla kan kesnya berbeda-beda nanti kes saya bagaimana saya hands up kepada juruselamat nanti mungkin ya ada bagiannya tersendiri session tersendiri kemudian mama saya sholat dan berdoa siapa engkau seperti itu ya ringkasnya ya tidak lama kemudian berapa bulan itu mama saya dijumpai bukan mimpi bukan mimpi jadi isya almasi syedina isya al-salaam berdiri dengan seperti yang ada di kayu salib obang dan mama saya perhatikan mama saya jerit mama saya bilang saya tidak mengundang nabinya orang kristiani seperti itu nasaroh dengan kristiani kan berbeda nasarani dulu saya belum kalau di jauh biasa bilang kristiani itu nasarani nasaroh biasa tapi semua itu different ya terus kemudian mama saya berzikir dan berdoa saya tidak 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 undang ini kan pasti hantunya seperti itu kan sudah mati kenapa arwahnya datang seperti itu satu kali mama saya dapat lagi pernyataan sama seperti ini mama saya sudah bafat ya sekali lagi dijumpai lagi dan katakan bahasa jawa ikutlah aku aku yang kau cari aku anawatorik walhak walhayat ya lazimnya kalau saudara kita mendoa sang idina seratur mustahil sebagaimana kitab suci saudara kita juga ada dialat jalan yang lurus seperti itu tapi tidak serta-merta mama saya langsung ambil baju mandilah ke gereja wah mahal itu tidak segampang itu mama saya mungkin termanguang atau gimana dia pendam-pendam sendiri dan mama saya apalagi papa saya tapi papa saya itu sudah pensiun tetap ngambil S2-nya seorang pendidik yang luar biasa ya orang Solo ya kayak Pak Jokowi kalem gitu papa saya memang waktu itu mama kerja apa mama saya dagang oh dagang mama saya pintar buat senar gitar ya ada turunan dari sana kan oke nah kemudian disaplai ke Surabaya ke keluarga yang Pakistan itu senar gitar itu atau didak kami punya karyawan ini mak lebih lagi malah jadi bikin senar gitar dan itu masuk di kota Surabaya merknya Melodi saya ingat kecil-kecil mama saya beli tembaga aduh kan susah itu kalau perumahan jawab tentu gak bisa mama saya tahu mana senar buat apa itu yang tali satu tali dua mama saya faham ya jadi cukup mengerti musik ya kalau gitu ya sebenarnya tidak tapi kok bisa deh bisa bikin senar gitar itu pasti keahliannya ya nah kemudian mama saya pinjem arkitar kepada seorang ibu majelis KKJW yang bawo yang itu setiap hari seminggu sekali datang suntik papa saya karena papa saya punya kelemahan seperti bronchitis gitu ya rajin disuntik vitamin seperti itu mama saya pinjem ke Eyang Bowo tadi arkitar dan mungkin nanti bisa ditayangkan ya tidak segampang itu tidak segampang itu mama saya gak bilang oh ya you have to believe in C2O gak gampang apalagi lingkungan kami ya and then mama saya gali-gali-gali bukan kata orang sekali lagi tidak ada saudara kita dari kristiani atau tetangga atau siapapun datang menginjil enggak dan mama saya pelajari karena memang suka belajar dan kami dididik sekalipun hidup serhana anak seorang guru pekerja negeri yang belum kalau saya hidupnya kayak di Fir'aun saya hidup merdeka ya selalu diajar berpikir kritis tidak hanya main terima telek-telek gitu ya maksudnya main terima mentah-mentah gitu tapi setelah ibu menerima Tuhan Yesus jadilah semua anaknya mengikuti kepercayaan mama ya itu tadi saya bilang saya di Kristen kan belum jumpa pribadi belum jumpa pribadi agama ibu lah ya nanti kita akan ngomong-ngomong tentang bagaimana ibu menerima Tuhan Yesus secara pribadi karena bagaimanapun kalau orang tua kita menjadi Kristen kita otomatis menjadi Kristen tetapi yang paling penting adalah dalam kekristianan bagaimana Anda telah menerima Yesus atau tidak itu kan ya God Love First ada Pak Pastor Teis yang ada di Jakarta selamat senior saya siang Pak Teis selamat siang Bapak puji Tuhan selamat selamat apa kabar Pak Teis tetap dasya tetap luar biasa baik Pak Teis bagaimana Anda melihat sosok seorang sahabat Anda ini Susan atau Diana Halatu ini yang saya panggil itu biasa kita orang hamba itu itu saya panggil yang disebutan Akrab Uski kan kakak puluhan tahun yang lalu saya melayani sebuah gereja besar gereja yang digembalakan oleh seorang hamba Tuhan yang mbak saya waktu itu masih menjadi top leader bulan hambanya ini karena ini datang dan saya menawarkan satu sesuatu hal yang bagi dia saya mengatakan kepada beliau bahwa mau gak pelayanan mau gak menjadi pelayanan terus dia sempat kaget dengan penyekan seperti itu kenapa demikian karena benar-benar beliau pelayan di rumah aja gak pernah ngepel kok di rumah aja gak pernah mencet apa karena konsep menjadi pelayan itu itu kan mesti mesti ya seperti orang yang melayani banyak kayak nah dia berpikir setelah kita kenal baru dia berpikir rumah aja saya gak pernah ngepel makanya gak pernah jujit piring jadi bos beliau ini bos besar beliau ini luar biasa pada waktu saya kenal beliau dan beliau dan suaminya itu bos besar dan pada waktu saya saya menawarkan seorang pelayan makanya beliau kaget pelayan gak mungkin dan seiring kan berjalannya waktu ada Tuhan tangkap Tuhan tangkap beliau untuk menjadi pelayan di dalam tim kami yang pada waktu itu tim kami tim konsulin dan pelepasan yang waktu itu senior saya juga Bapak Pendeta Franky Pantau menjadi pengguna kami semua disitu nah pada waktu itu kan beliau sempat kaget karena kerjaan beliau di rumah itu kan menjadi nyonya besar nah pada waktu sampai di pelayanan tersebut dia harus muntah apa namanya lap-lap muntah orang tada-tada muntah orang dan segala macam dan pakai koran dan segala macam seperti itu tapi disitulah beliau dirubah karakternya sifatnya dan segala macam dan menjadi seorang Diana Lazarus dan sampai saat ini Tuhan rubah-rubah-rubah-rubah menjadi hamba Tuhan seperti inilah keadaannya tapi melalui proses yang Tuhan Hajar Tuhan pokoknya dunia dia itu gak ada yang kenal yang namanya pelayanan tadi saya sudah bilang bahwa dia buas besar sampai membawai artis-artis ibu kota Ambon pergi sampai ke negeri Belanda dan dia tidak ambil daripada keuntungan tersebut maka malah dia keluarkan uang sampai ratusan juta sampai nyaris M-M-an untuk dapat membuat show-show di negeri Belanda nah disitulah baru Tuhan Hajar bagaimana harus menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati dan lain-lain makanya saat yang luar biasa Tuhan tangkap beliau sampai akhirnya dipertemukan dengan Nyong Ambon yang pendeta dan sekarang menjadi ibu gembala yang luar biasa nah sebelum sampai kepada masalah menjadi ibu gembala beliau sudah malang melintang di dunia persilatan yang namanya keluar masuk dunia konfens kondok pesantren dan 12 sampai 15 tahun beliau luar biasa melayani sampai lupa akan keluarga tanda kutip ya lupa akan keluarga karena bertahun-tahun beliau keluar masuk kondok pesantren sampai saya bersama dengan suaminya juga berkata ini kalau usi pergi kayak begini apa bisa pulang karena image kita kalau masuk kondok pesantren berdah-berdah islamologi dan segala macam kan dikuriskan tapi karena memang Tuhan punya rencana yang luar biasa sahabat Tuhan ini makanya Tuhan kembalikan kepada ya hambanya suaminya yang terkasih Bapak Pendeta David Alatu yang saat ini menjadi gembala sidang di GBI Kasih Karunia Kelapaga di Jakarta itu pun juga dipaksakan Pak kenapa Pak katakan dipaksakan karena hamba Tuhan yang jadi gembala di gereja tersebut itu teman-teman saya semua jadi disuruh untuk jadi gembala 5 bulan 6 bulan pindah gak kuat 5 bulan 6 bulan pindah gak kuat sampai 3-4 pendeta sampai pada akhirnya gembala senior kami yang bernama pendeta Feri Haudissa berkata sudah kalau begitu kalau gitu pindah-pindah seperti itu ya sudah suaminya sendiri Pak Pendeta David ditabiskan menjadi gembala sidang kalau sudah suaminya menjadi gembala sidang baru istrinya melihat bahwa memang rencana Tuhan itu indah bagi keluarga hidupan tersebut sebenarnya banyak hal Bapak sampai mereka bangkrut sampai mereka segala macam itu semua proses Tuhan 12 tahun mereka ada dalam lembah kekelamaan 12 tahun mereka ada dalam hal-hal yang sifatnya bangkrut dan segala macam sampai saat ini Tuhan Pulikan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa dan saya tahu betul hambanya Teta Susan David Susan Diana Lazarus sekarang menjadi hamba Tuhan yang luar biasa dan saya akan mengerti pribadinya hamba Tuhan ini dulu pelitnya mencampun sekarang royal yang mencampun untuk pekerjaan Tuhan kira-kira seperti itu Bapak baik Pak Tess luar biasa terima kasih nah mungkin ada satu kata yang bisa menggambarkan sosok Susan ini satu kata itu cuma simple dulu dia merasa diri hebat kalau dia melakukan Tuhan semuanya tidak apa-apa tidak ada apa tidak punya apa-apa dulu merasa hebat dulu melihat kita juga mungkin sinis dulu melihat kita juga ini apa hamba Tuhan apa segala macam apalagi kita ini kan orang Ambon suaminya juga orang Ambon melihat kita juga dengan sebelah mata tapi kalau Tuhan sudah jama' tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa pasir Tuhan atas hidupnya dan saat ini saya melihat bahwa Ibu Diana diberkati Tuhan keluarganya diberkati pelayanannya diberkati anak-anak mantinya semuanya diberkati Tuhan dan Tuhan kembalikan dasyat perusahaan anak-anaknya semuanya dilimpakan dengan berkat-berkat keluarganya Amin Amin mungkin Ibu Susan mau mengagapi singkat saja ya mungkin ya sekali lagi saya kalau beliau yang diundang untuk membuat apa namanya buat reference tahu perjalan hidup saya saya minta maaf di hadapan hambanya juga di hadapan Tuhan Allah minta maaf hambanya ketika beliau bilang ayo kakak nona ayo usi melayani datang ke kantor saya terus ke rumah sempat saya cuma lihat pertama kali saya itu melihat baptisan dan apa itu konseling pelepasan bahwa pendeta Franky Pantok mohon maaf sekali saya sekolah di Katolik saya besar di lingkungan muslim yang yang baik sekali kakak saya dan ketika mama saya bertobat di GKJW Kota Kediri Pusat boleh cek and resek papa mama saya sempat menjadi majelis saya tidak pernah melihat apa itu pelayanan pelepasan yang teriak-teriak seperti itu yang keluar dan lain sebagainya kalau di apa di dunia Islam terukiah ya pelepasan kuasa gelap kuasa sijat saya terbengong-bengong habis itu setelah itu saya papasan dengan beliau Pak Benita Teis dan juga Pak Benita Jack sahabat usih ayo pelayanan di sini mohon maaf sekali lagi saya minta maaf saya minta maaf sekali lagi karena bukan bukan sombong karena bodohnya bodohnya ya karena banyak bergaul dengan para pengusaha jadi yang dibikin fulus-fulus seperti itu ya cuan bukan tidak cinta Tuhan tapi ya itu tadi pergaulan yang buruk bisa merusak kehidupan jasman rohani kita waktu itu pas hambanya tawarkan saya panggil Bung Teis si ayo belajar main di sini saya lihat dari kaki kepala ini nyong amboni tidak tahu melayan waduh suruh bikin kopi pedeta suruh nyapu-nyapu saya belum mengerti saya belum mengerti ya setahu saya ya pelayanan kalau di gereja protestan itu seperti karena saya lihat mohon maaf banyak throw up orang teriak-teriak terus mohon maaf itu kan kotor ya throw up di mana-mana kan nanti saya suruh pungut-pungut itu bikin kopi pedeta oke lah ini bulletin oke lah terus terang gereja besar ya diberiaskan kebanggaan buat orang bisa melayani apalagi tim inti tapi hati-hati yang saya hina yang saya kecil lecehkan bukan hambanya bukan pak berita tes tapi hamba Allah dan juga saya menghindar roh kudus akhirnya saya bukan saja melayani tapi tergila-gila dengan jesus kristus dan saya tidak segan poles minyak urapan di kaki oma-oma enjim-enjim hampir semua sudah pulang saya masih ada saya atur kursi lagi saya tadah koran-koran yang penuh dengan kotoran mohon maaf throw up muntah-muntah tidak ada rasa jijik apapun ya boleh cek saya di rumah enggak pernah ngepel tapi sekarang ngepel ketika bangun 12 tahun ya ngepel yang disampaikan beliau tadi benar saya salah jalan ketika diberkati saya salah jalan tapi itu cara roh kudus untuk menarik saya ya saya salah jalan ini apa ketika diberkati melimpah saya tidak support memberkati gereja-gereja Tuhan tubuh Kristus bahkan saudara kita muslim-muslimat kaum duafa siapapun enggak saya hura-hura di Belanda ya mungkin kalau pernah dengar lagu poco-poco saya yang bawa artis-artisnya korte telepta dan akhirnya pertemuan dengan hambanya pendeta Teis Spateis mengubah segalanya amin amin sebenarnya jadi ibu gembala itu roh kudus memaksa dibuat bangkret dulu baik Pak Teis terima kasih terima kasih terima kasih banyak sudah menunggu juga mohon maaf amin 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 God bless God bless Pak ya bisa dibilang Pak Teis lah yang menjerumuskan dalam terapeutik khususan di dalam dunia pelayanan nah mungkin agak flashback ke belakang sekolah di tempat apa? masih sampai lulus kuliah di mana? saya kuliahnya terlambat sudah umur ya ketika saya sudah mulai konsen melayani ya kisahnya itu tadi gambarannya ketika mengadakan show ke Belanda bukan bukan health atau uangnya bukan bukan itu sebenarnya apa ya ya itu tadi kalau saya kenal bro mungkin saya sudah jadi pelayan di sini tapi ya itu tadi lingkungan kan orang bisnis orang bisnis jadi saya lihatnya ya ada enjoy bukan mau cash the money atau cari cuan keuntungan tidak sama sekali ya seperti apa ya saya rindu mengangkat budaya Maluku sesungguhnya penyanyi-penyanyi yang populer yang terkenal penyanyi legendaris seperti Almarum George Pupela itu luar biasa mungkin pernah dengar lagu Parcuma Kortete Lepta Almarum Yopilatul kemudian sempat saya sama-sama bawa Panjeponda ah beliau sempat sakit jatuh di sini saya karena punya ya bersih ada banyak artis yang saya bawa dan saya gak tanggung-tanggung saya pakai semua kostumnya itu saya pakai desainer Bung Samuel Batimena dan itu penontonnya sampai 6 ribu dan itu pindah-pindah kota ya dari satu misalnya di Amsterdam nanti lari lagi ke Kroningen dan berapa pertama profit cuan ya sebenarnya bukan uang untungnya bukan toh saya gak usah membuat bisnis entertainment uang jajan saya saya rasa cukup buat saya ya buat saya atau orang lain kalau apa yang Tuhan berkati lewat suami saya itu buat saya so enough gitu tapi ya itu tadi mungkin usia muda 12 tahun itu jujur Tuhan baik usia muda saya diberkati dengan suami saya dan perusahaan saya itu melimpah gitu melimpah jadi lupa tetap saya ke gereja tetap support gereja saya saya dulu di GPIB dan saya anak didek di mentoring almarhum Bapak Rufi Wani beliau banyak sekali didek saya untuk cinta Tuhan lebih tapi nablak itu nablak pokoknya nah kemudian ketika mengadakan show-show lagi hari terakhir itu saya hands up kenapa saya bikin besar lagi yang nonton cuma 36 itu pun keluarga suami saya yang amun nikah Belanda ya ponakan badan besar-besar saya tanya mana ini penonton taja dia tanya balik mana her kami mau pergi kafe pergi kafe orang nontonnya belum ada sepi bro kenapa ini rupanya penonton nonton bola ayaks persatuan bola ayaks tau ya ayak 90-nya di kota lain pegang kepala saya bangkrut akhirnya dari situ bangkrut dan saya masuk kamar mandi menangis benar pesan pendeta saya Bapak Pendeta Rufi Wani almarhum terus terang saya banyak belajar dari beliau saya seperti private ya untuk bagaimana belajar khutbah dan lain sebagainya itu saya langsung it's me God ini saya Tuhan saya menangis di kamar mandi baru tahu saya 3 bulan gak pulang ke Indonesia di Belanda aja tapi saya tinggal di keluarga Bapak suami saya tante-tante jadi aman bawa si kecil yang paling kecil itu uang menutupi kita ya saya sampai ikut sepupu dari suami saya itu dia merawat orang jumpu ya dia dia sudah agak umur jadi ada sambilan dapat uang kalau di Belanda kan besar itu ya nyuapin orang jumpu saya ikut terus waktu itu saya nyuapin sambil bercerita sampai saya mau bersihin kamar mandi dari situ memang kalau Tuhan jamah mau somong seperti apa benar Pak Blita tadi sampaikan itu masih belum bangkrut itu dan Tuhan bawa ketika saya menyerahkan diri Ringkas Ritra di Gerja Tiberias saya mau menjadi pelayan itu dari nol dari mulai tada-tada throw up muntahan-muntahan sorry itu dari nol banget sampai saya menjadi tim inti boleh masuk di kolam baptis dengan almarhum Pak Blita Pariyaji saya dibimbing Pak Blita Frenkie Panto jika melihat tayangan ini sekali lagi dan kewil terima kasih banyak bimbingan didikannya saya utang budi dengan hamba-hamba Tuhan yang membesarkan mendidik saya menjadi seorang hamba Tuhan beliau selalu bilang Diana mulai dari zero saja dan buat saya pribadi banyak hal Tuhan bimbing saya saya mengerti dunia konsering pelepasan seperti apa dan akhirnya masuk ke bagaimana saya memberi sekali lagi saya tidak pernah punya motivasi mengkristenkan siapapun saudara kita orang sudah beragama ya sudah tidak usah kita paksa atau kita sebagai orang percaya tahu bahwa agama tidak bisa menjadi mobilisasi untuk kita mengetuk pintu sorga kalau boleh tahu Anda mengenal suami itu kapan dan dimana saya pernah di Air Crew ya Garuda itu saya pendidikan saya feel saya feel terus terang saya feel ya supaya tidak tidak rancu ya saya lulus sekolah kemudian saya sempat mau ikut karena tidak sabar menunggu Pramugari Penyeberangan Surabaya-Madura Om saya jemput bukan di sini tempat kamu dibawa langsung ke Jakarta saya membuat dua melamar di Berita Air Service kebetulan keluarga kami Mbak Idy Auri kemudian Garuda saya teratenin dan saya lulus tes ketika saya harus praktek di situ mungkin fisik saya tidak kuat karena dia itu jam dua mesti disemput kombi dan blablabla saya feel saya gugur terus ketemu Bapak ini yang di yang kumis ini ya ini Sada Musen saya Sada Musen ya luar biasa David Halatu David Halatu sebenarnya sebelum beliau ya adalah pastilah ya saya jujur saya tidak pernah serius dengan cowok karena mama saya itu bukan kejam ya terlalu apa namanya strength orang Belanda bilang itu kalau boleh dibilang didiknya kayak gitu tidak boleh nanti udah dewasa baru jadi saya jujur saya hampir tidak memiliki sahabat saya mungkin saya hitung jari ini masih kurang mungkin 3-4-5 yang masuk kriteria teman saya sahabat saya semuanya cowok semua saya dulu tomboy sekali main bola kaki juga suka karate juga saya di rumah feminin manis tetapi ketika saya keluar karena teman saya cowok semua saya lebih suka teman cowok itu lebih sportif dan tidak ada bersaing-bersaing ngomongnya lugas AA BB tidak ada simpan di dalam dan disitu saya terbentuk jadi wanita saya berani ya mungkin juga genetika saya juga ada darah sananya ya gitu saya suka bergaul sama cowok itu yang mungkin jadinya tapi gak pernah saya SMA digosipin pasaran masih asip suka papa saya selalu gini aja dia main catur kalau kalah berarti ininya gak smart jadi cara mengetes cowok itu saya gak bisa main catur gak bisa main catur mungkin kakak saya ajar kakak saya juga galak saya super galak mama saya kalau ada teman cowok datang di rumah mama saya kalau abah saya si fair maksudnya di teras siapa aja datang asal jamnya tapi mama saya lain lain belakang rumah saya Masjid Agung di kota Kediri ya Masjid Kuno jadi kalau udah bunyi azan masih ada cowok disitu dibati lampunya Narboven H8 wih mama saya kode itu dan waktu suami saya mendekati saya saya tinggal di Tante Om saya di anak kolong ya di Halim di Kora Om saya kan tahu senilai kalau anak kolong pasti anak tentara di Ahuri kebetulan banyak banyak di Ahuri penerbang waktu Pak David datang dia bawa mobilnya ganti-ganti Tante saya bilang jangan denyong Ambon ini Belanda Hitam ini hati-hati playboy nanti minum-minum mukul dan lain sebagainya itu mobilnya mohon maaf mobilnya 26 kau percaya itu bohong itu seperti itu tapi puji Tuhan suami saya tidak merokok tidak alkoholik tidak tahu dansa-dansi dan lebih jawa banget daripada saya doa saya dikobulkan sekali apa doanya ya waktu saya sekolah di Katolik saya ngefansi sekali dengan pastor-pastor frater saya mau ngelapin sepedanya saya senang hamba-hamba Allah gak tahu senang aja senang gitu loh dalam hati kecil saya gini next insya Allah nanti kalau Tuhan kasih saya tulang rusuk saya mau seorang hamba Tuhan tapi Tuhan kasih bonus dia pengusaha jadi hamba Tuhan lebih baik pendeta maaf lebih baik pengusaha jadi pendeta daripada pendeta jadi pengusaha begitu kan ya dan sekarang dia seorang gembala buat saya itu nyaman sebagai seorang wanita ya kan dan itu pun tadinya sama seperti saya ayo ikut-ikut pelayanan ikut ibadat tempat ini ya mohon maaf kalau ada yang berdoa menangis suami saya redek saya semua menangis seperti itu saya cuma sabar diam dan akhirnya beliau menyerahkan diri di dalam apa baptisan kudus diproses ada satu statement yang saya tidak akan pernah lupa kenapa ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan bahkan kita mau melayani kok apa yang kita kumpulkan begini bro hilang terhilang dan kerut-kerut tapi saya bersyukur tadi kan Pak Brita Teis Pak Brita Jake Barbier Pak Brita Franky Panto Shalom dan semua sahabat-sahabat hamba-hamba Tuhan dan juga terus terang saja untuk dunia misi saya dari SMA suka sekali mama saya mendengar dakwahnya dari Abuna Yusuf Roni waktu itu lagi gencar-gencarnya beliau bertobat waktu itu kasetnya masih mono kami suka dengerin rame-rame dengan radio yang sangat sederhana ketika di mama saya gak di abah umit atau kakek saya disitu mama saya makin dalam percayanya karena mama saya tadi lupa saya sampaikan menemukan dua ayat yang itu buat mama saya yakin dan itu buat mama saya kepastian dua ayat saya sebutkan mama saya gini waktu pinjam Alkitab dimana dalil atau akidahnya Isa Almasi itu ilahi dan mama saya menemukan di kitab Yohanes tentang roti hidup Yohanes 6 ayat 38 sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak dia yang mengutus aku kemanusianya utusan nabi yang ilahi tapi keilahian sebagai halam dan roh alai nuzul menjadi kalam napsi kalam lafat bahasa dewanya sabdan ingkusti yang manunggal datus manusia firman aku telah turun tidak ada manusia nabi siapapun berani membuat statement aku telah turun kemudian jaminannya jaminannya apa kalau saya percaya engkau Isa Almasi setelah melalui banyak prosesnya tidak pernah terakhir pendeta tidak pernah dan endingnya beliau nyerahkan diri di gereja GKJW Yohanes 10 ayat 28 ini penting sekali jadi bukan kata orang bukan dibujuk atau mohon maaf saya tidak tidak salut dengan sebuah koisme jangan pernah kristenisasi itu tidak alkitabiah bawalah hati raja bawalah hati Tuhan Allah yang penuh dengan ajaran cinta kasih itu saya rasa kalau hati kita dibalik istilahnya begini bagaimana merubah paradigma saudara kita tentang siapa itu Isa Almasi tapi kalau kita tidak we have to change our spirit first mungkin Bruce setuju ya dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa itu mama saya langsung tiarap artinya berserah benar-benar engkau ilahi dan saya mau selamat karena memang dia juru selamat dia hakim semua orang rindu surga tidak ada manusia yang tidak rindu surga oleh sebab itu ya mohon maaf ini karena mewancari ibu gembala jadi saya kotbah sedikit tidak ada manusia rindu neraka oleh sebab itu jangan pernah punya motivasi kristenisasi saya tidak setuju tadi Pak Menitati sampaikan saya bisa keluar masuk ponpes bahkan saya bisa punya hubungan baik dengan adik-adik mahasiswa Universitas Islam Nekri Syarif Udatullah Uwin Raden Intan Raden Fatah Uwin Araniri Aceh semua berangkat dari sini kalau kita punya kholbu hanif kita tidak mengejah saudara kita saya rasa Ruhullah Ruh Kudus juga mampu bekerja mau beragama apapun Insya Allah sih Sang Firman tidak mengatakan kok masuk agama kristen kok harus terdaftar menjadi anggota jemaat gereja GKRI atau gereja apapun tapi Sang Firman Allah yang hidup kekal firman yang konkret menjadi manusia menyejarah menjadi manusia mengatakan percaya dengan mulut dan hatimu selamat ada di kitab hayat that's it ya menarik nah itu masih soal suami dari pertemuan suami dari banyak cowok yang datang datanglah David Halatu yang punya mobil 26 dan nah selain kaya apa yang Anda lihat dari sosok David ini yang sekarang menjadi Pak Gembala yang Anda sukai dari belia selain kumisnya baru siap mendengarnya siap kalau saya katakan sejujurnya 26 mobil itu mobil bos-bosnya aslinya naik face pak otok-otok Umar Bakri itu yang tante om saya marah ya taruh pistol ketika dihalim perdana ku Sumba jadi ya saya terpengar 10 tahun dengan beliau yang saya lihat sosoknya itu ngemong satu tidak pernah marah demi Tuhan kayu salib dia tidak pernah bentak saya marah apalagi mukul seperti bayangan orang sebab itu saya pesan buat gandung bar saudara tidak saja marga halatu sitanala dan semua marga nyong nyong amon jangan pernah taruh tangan buat suami istrimu karena tangan itu untuk minta barokah kalau saudara mau diberkati jadilah nyong amon kalau salibnya besar di kalungnya jangan dengan ikon yang sama kita menyalipkan Kristus lewat sikap hidup kita saya pun tidak semporna Bung David suami saya juga tidak semporna kami mengalami 12 tahun kebangkrutan itu banyak hal proses yang luar biasa jujur dari istilahnya orang dunia suka untuk saya ukuran saya sampai bisa apa yang wanita inginkan tas branded mobil merek itu kita alami tapi ketika semuanya rata disitu benar tanpa dia sia-sia di luar Yesus Kristus itu neraka buat saya amin dan sekarang sudah dikaruniai Tuhan anak dan cucu berapa saya memiliki 4 putri Terisha dia yang mengenyam di fakultas hukum Terisha yang mana ini yang di belakang Terisha yang rambut panjang sebelah kanan dari papanya yang duduk ya kami Enif ya di apa itu lupa Pak Seris Tobunga Rampai Menteng saya yang berdiri Pamela ya Pamela bersahabat dengan Pak Berita Subagio yang suka pelayanan di sini ya dia untuk bisnis travel King David Sur & Travel untuk siara ke Israel Terisha saya sudah tidak memegang perusahaan semua anak-anak dan saya sudah hibahkan mereka semua Terisha untuk memegang legal kalau kita kontrak tanker ya Pamela untuk travelnya kemudian yang sebelah kiri suami saya Ripka Ripka itu nama dari ibu mertua saya dia menikah Terisha menikah dengan Cainez Margalo Pamela dengan Amon kemudian Alessandra dengan Huta Soit almarhum Bapak Binantun Huta Soit yang berdiri Kosgoro yang masih ada hubungan dengan Pak Berita Royanita Soit yang Adelini unik sekali ya kalau Pamela dulu putrika disampul tidak promosi ya Adelini sempat finalis untuk APNON Jakarta Utara gitu dan keempat putri saya saya didik dari nol ketika anak anak beranjak gadis pasti pengen barang merek pengen makan limau dan lain sebagainya masa kecilnya 10 tahun ke bawah mereka merasakan kerempatan itu bahkan saya tegal lho berur mereka masih SMP adiknya kecil SD dari Belanda dari Sipul saya lepas di tempat Pramugari bolak-balik itu balik ke Indonesia berangkat pulang buat saya saya minta maaf buat anak-anak saya bukan mama cinta uang orang ambisi boleh tapi ambisius tidak baik itu pesan papa saya ya saya bersyukur anak saya memiliki pendidikan yang bagus dan empat-empatnya sekarang sudah memegang perusahaan saya hanya full mau mengembalikan kebaikan Tuhan saya hanya mau melayani saja dan cucu ini cucu saya banyak orang tidak percaya cucu saya sudah tujuh nomor satu Al-Shabila sudah SMA di kelas 1 Tarakanita kebayoran Sian ini waktu kecil sekarang sudah besar-besar Sian kemudian Kim Kim yang China situ ini yang saya bilang berat saya cerita 12 tahun bangkrut itu Kim cucu saya itu mengalami hal yang aneh sekali dokter saja hands up jadi begitu lahir perutnya terbelah ususnya semua keluar tumpah ada kelainan sejak lahir tidak ada daya bahkan dana lagi bangkrut kerut 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 tiara apa yang saya kumpulkan habis habis ini tidak ada dan saya ke rumah sakit sempat bawa sertifikat rumah mitra kelapa gading tolong tanganin cucu saya saya diketawain ini bukan yang mana dia di foto ini yang kau sitam yang gendut yang nomor tiga dari kiri dan Tuhan pulihkan Tuhan pulihkan sembuh puji Tuhan ini ulang tahun Bapak kemarin tahun lalu dan itu ketika ususnya harus dioperasi bypass dan blablabla pasti dana pasti dana saya hanya lari dari kelapa gading saya lari ke gereja katolik itu kan 24 jam terbuka saya ke kapel biasanya saya agak kalau merinding takut saya begitu berani saya hanya duduk berdoa di kapel saya berdoa berdoa tiba-tiba ya saya besar di katolik saya tahu ajaran katolik ordokasi itu saya masuk dalam gereja katolik mereka terbuka tiba-tiba ada orang berjubah putih di mimbar di depan di ekaristi holy communion pikiran saya nih karena bingung nangis terus ada malaikat begitu saya maju pelan-pelan tapi saya lihat kok kakinya menginjak lantai saya lihat pas beliau balik badan pastor kaget saya pun kaget kok ada wanita malam-malam ngapain begitu kan selamat malam pastor malam ada apa ibu saya ceritakan menangis beliau ambil itu hosti dan berdoa balik cucumu hidup itu padal lagi bypass mohon maaf sudah win-win solution ini gak ano kalau gak ada way gak ditanganin betul kan nah kemudian si cucu Kim ini ketika sudah dirapikan ususnya mohon maaf dia tidak memiliki anus jadi harus dibor seperti itulah terus mohon maaf kalau dia BAB harus lewat kantong golostomi itu pakai serangan saya sampai nangis Tuhan sampai dia perjaka haruskah dia terus membawa hal ini pasti cewek lari dan minder dia tentu gak tahu dari mana dananya ada saja oh ya saya ucapkan terima kasih jika Pak Aji Dini sahabat kami dari Makassar kalau melihat tayangan ini terima kasih yang banyak sudah membantu Kim waktu proses operasinya beliau bantu habis 100 juta dan beliau bilang tidak usah dikembalikan buat cucu saya oleh sebab itu masih banyak teramat banyak saudara kita muslim-muslimat yang baik teramat baik tapi ya kita percaya bahwa kebaikan tidak cukup untuk membawa kita ke sorga karena kita gak tahu standar kriteria tolak ukurnya tetapi tetap kita membutuhkan sang jalan bukan penunjuk jalan dan itu iman saya ya bahwa firman yang nuzul menjadi kamnapsi kamnapsi menjadi daging dari kodim kekal benar-benar dia bangkit dan itu membuat keluarga saya percaya dan disitu saya menerima dia sungguh-sungguh ya bukan sekedar saya memiliki label agama Kristen sebagai seorang donatur di sebuah salah satu gereja GPIB di Jakarta Utara bukan itu rupanya mesti dibecek-becek dulu baru saya sadar dan tobat oleh sebab itu kemanapun saya pergi tetap saya beritakan kabar baik orang beritakan kabar baik tentu memiliki pribadi yang baik sikap yang santun dan tidak boleh melukai menghina atau apa ya sepertinya melecehkan tidak boleh karena kita terhadap nilas Syedina Israel Islam tidak ada satu kata pun untuk menghina bahkan satu statement yang membuat saya sangat diberkati karena saya bolak-balik ke Israel bulan depan saya harus membawa dan bikin anak saya bawa pesiarah tidak ada satu statement yang seperti Yesus Kristus atau Syedina Israel mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat itu buat saya berkat yang luar biasa dan sulit untuk meneladani tentu ya menarik mendengar semua cerita bagaimana Anda membentuk keluarga dikaruniai anak dan cucu ketika sebuah penyakit terhadap cucu dan itulah menjadi titik balik Anda sadar bahwa oh ya aku harus datang kepada Tuhan dan nilai-nilai yang sudah dibentuk sejak kecil bagaimana Anda bertoleransi terhadap saudara-saudara kita muslim apakah ini yang memengaruhi Anda ketika memberi kesaksian terus melayani dimanapun selalu memberikan kata-kata yang sejuk tidak vulgar seperti yang kita lihat di medsos-medsos dan apakah memang Anda pilih jalan itu sebenarnya bukan memilih saya kan punya janji dengan abah saya yang memelihara saya tadi sekali lagi kalau hutang uang saya harus bertanggung jawab untuk mengembalikan tapi tidak saja hutang budi didikan kasih sayang dan sebelum beliau wafat lagi sakit-sakitan saya pas pulang beliau bilang begini saya tidak larang kamu untuk percaya kamu tidak usah ceritakan saya tahu si Adina Issalam itu siapa dan saya percaya di imamah dia akan mengalahkan dajjal saya percaya percaya dia kalau saya label saya beragama ini jadi kakak saya berfikir tidak ada agama yang salah kenapa asal orang itu betul-betul ya takut Tuhan betul tetapi ada komanya harus ketemu bagaimana kembali ke azali kita kalau tidak lewat yang aku telah turun dari sorga divine of God bagian dari zat Allah Bapak zat wajibul wujud itu kalam dan ruhnya saya belajar ini sedikit banyak jadi saya memiliki bukan sumpah ya amanah dan saya sepakat kalau kamu setuju kita sepakat janji pegang tangan tidak boleh tutup mata dengan saudara muslim-muslima tidak boleh ada konflik dan siapapun mungkin keluarga saya juga banyak yang hindus ya tante saya menikah banyak di Bali dan juga teristimewa kaum duafa janda duda oleh sebab itu dimanapun saya bisa mungkin boleh cek and recek hampir seluruh pondok pesantren di Jawa Timur bahkan mungkin Sumatera mereka welcome saya bisa natal dengan adik-adik UIN nah ini ketika saya wisuda di STT Anugerah Surabaya terima kasih terima kasih bapak rektor pendeta Ferry Dacosta terima kasih pimpinan dari STT Anugerah bapak pendeta Alforce terima kasih abunah Andreas Kemal yang sudah memimpin kami yang memakai koko biru itu abunah Andreas Kemal kebetulan beliau mahasiswa dari abunah Yusuf Froni Ibu Diana punya cucu banyak tentu nilai-nilai tentang Kristus juga akan dibagikan terutama kepada anak dan cucu ya pasti ya pasti nah mungkin juga ada God lovers yang ingin tahu bagaimana Anda melihat sosok Kristus itu sehingga tadi istilah Ibu Anda tergila-gila dengan sosok itu apa yang membuat Anda begitu senang atau cinta sama Tuhan Yesus yang utama Mama saya mengajar percaya Isa Al-Masih atau Syedina Isya Al-Isalam mohon maaf ya saudara kita muslim-muslimat saja memberikan sebutan Syedina Isya Al-Isalam Nabi Pembawa Damai kalau kita orang Kristiani tidak menjadi contoh terhadap bisa membawa damai damai yang artinya benar-benar damai surgawi ya tidak suka konflik menghindari konflik itu tidak usah jadi orang percaya buat saya yang mendasari itu Mama saya ajar jangan percaya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih hanya karena tangannya berubangan paku ini ulang-ulang sekot bahkan di jemaat saya kenapa hanya percaya mujijat-mujijatnya Yesus lakukan mujijat hanya 15% dan berapa puluh persen memuritkan memberitakan kabar baik akulah jalan kembali ke fitrah ilahi ke azali kita nah seperti itu karena kalau kita hanya mengejar mujijat pasti kecewa contoh saya dengan suami saya saya tarik-tarik suami saya ayo pindah gereja disini apa pergumulan kita perusahaan kita bangkrut pasti dipulihkan diberkati namanya bukan 1 tahun 2 tahun 12 tahun gak semua orang bisa tidak percaya saya apalagi dengan cucu saya hampir lewat hampir meninggal dan tidak badan up to date belum lagi saya masih ada di Jordania waktu itu ya puji Tuhan Alhamdulillah dapat peserta itu bisa buat ya kita bisa buat menyambung hidup istilahnya ada berkat saya dari Jordania di Nazareth mau menuju Jordan pagi-pagi anak saya terima telpon suami saya lagi kena serangan jantung itu buat saya bikin dia motornya di perusahaan saya hidupi dengan apa karyawan ini dalam keadaan bangkrut saja sekian puluh karyawan mohon maaf semua aset saya bilang suami saya jual bayar hak mereka saya gak peduli mohon maaf dari istilahnya nih naik merci sampai naik ojek buat saya aman saya bisa jalan dari rumah rumah saya gading gara stari belakang kerja marussaron sampai kerja tiberias saya sering jalan kaki dengan modal botol aqua buat saya saya enjoy saja isa almasi jalan keliling Nazareth Galilea jalan-jalan betul jadi ya mau pikul salib harus meneladani apa yang Yesus ajarkan itu tidak saja kita pinter dakwah saya gak pernah silo kalau dah hamba Tuhan mau pinter bahasa apapun tetapi teori prakteknya mama saya ajar harus begini klik harus klop kalau teori praktek gak klik ya kayak pidato ya itu sulit saya juga sedang belajar dan dibentuk dibentuk ya itu tadi saya bersyukur roh kudus bentuk saya lewat hamai Pak Melita Teis Pak Melita Franky Panto Pak Melita Rufi Bani Almarhum mantan ketua sino di GPIB itu Bapak Rokhani saya dan Pak Betta Jack Berbir Abuna Andreas Kemal banyak sekali sahabat saya itu yang mengajar saya bagaimana mengenal hati Raja mau khutbah melayani dimanapun kalau kita tidak membawa hati Raja nonsensi artinya pribadi Yesus itu yang kita terus adopsi hadir dalam hidup Ibu dan itu dirasakan oleh banyak orang dan kami juga pernah dengar rumah Ibu digeruduk oleh orang yang katakanlah bersorban waktu itu sampai Anda bersaksi bahwa Anda pernah ketakutan itu ceritanya seperti apa sih sebenarnya saya malu sebenarnya itu waktu itu saya belum bertobat waktu kejadian kerusuhan 98 ya semua pernah ngalamin kan nah kebetulan kompleks saya kan dekat Kelapak Hading ya pasti disitu banyak China kantor saya ada di depan saya tidak show off rumah saya di pojokan hampir semua tidak pakai kursen tapi kaca dan anak saya masih yang bungsu itu masih baby tapi mama saya begini semua gugup semua tutup pintu ada yang lari kesana lari ke hotel blablabla itu memang jujur menegangkan dan apa namanya benar-benar menakutkan ya dan tidak apa-apa ya saya harus ngaku ya saya tidak tahu punya keberanian itu yang positif negatifnya itu ada pada saya mama saya selalu ajar selama kau benar maju yang penting kamu tidak lukai orang tidak merugikan orang kalau toh merugikan tanggung jawab untuk kembalikan seperti itu artinya tidak tipu-menipu ya salah-salah mama saya ajar kemanapun pergi jangan begini jangan malas jangan pelit and then say thank you and forgive apologize minta maaf kau hidup kemanapun dan harus kerja keras tentu nah ketika peristiwa itu saya masih umur 30-an kalau tidak salah semua orang pada menjerit ketakutan telepon Diana di mana blablabla bapak di kantor jaga kantor tentu dan kebetulan keluarga suami saya banyak nyong-nyong ambun yang saya membawa ke Belanda nantinya kenapa sih saya membawa mereka karena mereka hampir ya sudah lah bata ambun merah dunia sekupang Papua itu orang Indonesia suara kan bagus otak Arab saya jalan dong otak China saya daripada jreng-jreng di atas mari jo saya bawa ke studio seperti itu kan untung saya tapi rupanya Tuhan diizinkan ya nah itu mereka dari atas mereka lari keluar ke pintu gerbang depan tinggal saya sama anak-anak mama saya saya sudah melihat itu dari kampung ya ya terus terang aja ya saya tidak mendiskritikan saudara kita tapi enggak tahu lah saya bukan orang yang suka politik saya enggak suka saya mau hidup membawa damai saya sayang semua orang karena saya punya tanggung jawab nanti bawa rapor benar tak? nah itu keberanian dari mana saya bisa ambil parang di bawah kolong kamar ini ponakar sepupu yang nyong-nyong ambun di atas kamar cowok di atas saya ambil saya lompat padahal saya sudah digembok tidak beli keluar karena itu memang ngeri sekali tidak beli keluar itu segerombolan orang dari keambung menyerang mau ke depan sampai AT ya taulah itu ya saya lompat saya sekitarnya bisa bahasa badur karena saya tinggi janggung saya saya lompat saya putar saya garis pon maju tak caro sambil saya kaget dur madur tak? dur madur tak? iya mana? langmakalan bu, tidak jadi bu, mereka bukan saya diskreditkan saudara suku kita seru-seru dan kebetulan mbak-mak yang ikut kami cuci gosok pulang dari komplek kampung di belakang komplek saya mereka bilang sudah apa ya sudah damai ya sudah tenang saya bilang itu rumahnya di mana ini saya datangin saya datangin betul saya bilang cak minta maaf kepanin bu, kami yang minta maaf bu, ibu ada apa-apa panggil saya, saya jaga saya orang paling saya di komplek itu sudah hampir 38 tahun 38, minta maaf saya bilang begitu butuh apa bilang saja ke rumah saya bersyukur sekali saya bersyukur setiap ada apa di kampung itu kenapa mengapa pernah ada tukang kebun itu meninggal bukan tukang kebun ya pembersih taman di kompleks meninggal pagi-pagi assalamualaikum saya keluar alaikum salam kenapa bu ini bapak ini meninggal saya langsung urus semuanya kebetulan orang flores diurus pemakaman suami saya, pendeta sama kalau tidak salah Pak Teis kalau tidak salah ikut atau siapa lupa saya dimakamkan eh besoknya di antar uang banyak ini dari warga RT ini untuk ibu beli gue jangan saya bilang jangan kebalikan bahkan ya saya bantu sedikit lagi untuk tambah itu tadi buat saya kita percaya Isa Almasih Sang Raja Damai tapi kita tidak memoha damai boong boong robek saja KTP-nya oke sekarang di ujung telepon ada seorang saudara rohani dan oleh karena pelayanan ibu pendeta Diana Halatu ibu ini juga telah percaya kepada Kristus kita sambungkan saja dengan ibu puji selamat siang selamat siang ya bisa cerita bu bagaimana prosesnya ibu berkenalan dengan ibu Diana silahkan ibu Diana ini orangnya sangat luar biasa dia baik sekali dia baik untuk ukuran manusia dia orangnya sangat-sangat baik bapak dan saya salah satu buat penggilan dari ibu Diana saat itu tahun 1993 terus saya diajak sama ibu Diana ini untuk doa untuk kegerja awalnya saya jujur karena saya bukan orang masyarakat atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus saya selalu nanti aja ibu Diana setelah saya berpikir dulu tapi ibu Diana memang orangnya sangat-sangat untuk memberitakan kabar baik dan pada katanya emang orangnya baik ditambat lagi dengan kebenaran sampai jadi begitu bapak dan sejak itu ibu memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus ya sampai sekarang betul saya tahun 1993 saya 1993 saya memberi diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan ibu Diana juga yang melengkapi secara sebuah yang membagi kebutuhan ya saat itu saya dibatuh di GPIB kebetulan saat itu mertua saya masih ada jadi saya dibantu sama mertua saya tapi ibu Diana yang justru lebih antosial untuk menampus membawa saya jadi emang ibu Diana bukan cuma saya ya yang berkata tentang kebaikan yang disampingkan sama ibu Diana untuk banyak orang itu cukup banyak makanya saya selalu binatang ibu Gembala untuk ukuran manis dia di dia ada sebet luas biasa begitu apakah ibu merasa dipaksa atau ditekan oleh ibu Diana supaya menerima Kristus tidak 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 ada tekanan tidak ada paksaan pure itu lahir dari paket saya apa yang anda lihat dari sosok ibu Diana sehingga ibu tertarik saya tertarik dengan pribadinya tertarik dengan pribadinya ibu Diana yang mungkin karena dia orang jawa jadi tantun sekali ketika menyampaikan itu saya merasa kecuk jadi saya bisa tidur akhirnya pak kebayang 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 pastinya kebayang kebayang sama Tuhan tapi lewat ibu Diana iya dan bagaimana kabarnya dengan keluarga ibu semua sekarang keluarga saya tidak setuju awalnya apa tapi lambat laut mereka mengerti bahwa sudah jalanin saja apa yang menjadi pilih kamu menurut kamu itu baik dan benar silahkan jalanin dan kawan puji Tuhan dan saudara kandung saya juga bisa dipercaya kepada Yesus Kristus ini pengenapan firman ini pengenapan firman Tuhan satu orang percaya pada Tuhan Yesus maka satu keluarga akan diselamatkan puji Tuhan terima kasih ibu puji sudah mampir di diaspora TV semoga keluarga ibu selalu sehat dan di berkati Tuhan luar biasa terima kasih ibu puji oke terima kasih luar biasa benar-benar ini sebuah kuasa Tuhan ya bekerja dalam diri ibu Diana dan ini tidak berhenti disini aja pasti ladang Tuhan sudah menguning dan apa yang menjadi cita-cita atau mimpi ibu terkait pelayanan ibu di barangkali mungkin di waktu lima tahun ke depan seperti apa ibu baik semuanya kan dibangun dengan mimpi ya mungkin Tuhan tidak izinkan saya menjadi seorang pramugari mungkin tidak akan ketemu dengan suami saya dengan bro sahabat-sahabat hambat Tuhan mungkin lain ceritanya ya itu pun saya dari kecil selalu diajan gantungkan mimpimu di langit yang paling tinggi toh kalau jatuh nanti cuma di awan itu buku Presiden Eri pertama Pak Sukarno kebetulan Papa saya kan pendidik jadi banyak sekali buku-buku yang yang baik lah kita ambil seperti itu waktu itu saya punya mimpi setiap ada helikopter lewat saya kan besar di kotak-kendiri mohon maaf saya lihat mobil mewah atau lihat helipad saya enggak kaget bukan karena sudah tinggal di Jakarta ibu kota teman-teman saya banyak anak cukong-cukong hudang garam itu rumahnya bukan saja mobil mewah helipad nah setiap ada helikopter lewat saya naik kan rumah saya kan belakangnya makam tadi ya saya naik di kompon Kampoja saya suka bawa apa ini daun pisang lewat gini Om John tunggu saya saya nanti ikut mimpi anak kecil sambil baca koping ho jujur hafal saya seruling sakti dari saya hafal sampai sekarang saya ngefans film kung fu corners of the heroes itu hafal luar kepala saya biasalah itu semua orang kan punya punya hak untuk suka film apa ya mungkin ada darah cainasnya saya nah kemudian seperti saya tidak pernah mimpi Tuhan karunyakan berkat lewat ladang perusahaan waktu saya bangkrut Pak Melita Almarhum Rufi Wani mentor saya bilang saya jujur 4 hampir 5 tahun lebih setiap jemput anak-anak kebetulan satu sekolah dengan anak-anak saya di Marsudir ini di rumahnya seperti ini saya diajar dan saya dipinyamin buku-buku dasar saya dasar anak pendidik saya suka belajar papa saya selalu bilang jangan sok pintar jadi orang begitu nah saya tidak graduate dari business management Tuhan percayakan 4 perusahaan ya dengan ya terus terang aja bahasa orang bisnis klien kami gajah semua seperti Salim Group Sinarma Smart Corporation Wilmar yang kemarin ada buat saya pesan papa saya jangan pernah ciong atau cheating dalam hal bisnis apalagi dalam pelayanan ya dan saya tidak pernah mohon maaf bukan saya mau riak ya sombong saya tidak pernah memiliki misi ambisi kalau mau jadi pelayanan jadi artis rohani atau cari pk offering enggak enggak mau saya itu jangan sampai kalau bisa saya memberkati ya contoh saya kemarin tahun 2 tahun lalu lebih kurang di undang kecenai india itu gereja kecil dan orangnya cinta Tuhan sekali saya lagi belajar lagu-lagu bahasa india insya Allah kalau diundang lagi disini saya akan nyanyi lagu kristiani india kalau Tuhan diizinkan rumah doa hadasa yang saya sedang gumuli jujur saya sudah memberikan DP 600 juta di reklapak gading tiba-tiba pandemi dan tentu saya dengan suami saya lebih memprioritaskan keperluan salary karyawan saya segini banyak dan juga keluarga secara pribadi jadi saya mengalah hampir hands up karena itu akan losing itu uang kalau toh losing saya tetap imani dia Allah yang maha besar tidak salah kita bilang dia Allah maha besar rumah doa seperti apa yang mau dibangun selain rumah doa saya mau membuat sebuah rumah itu untuk kajian ilmiah ibu is jesus christ siapa syedina insya supaya kita mencari meeting point atau kalimat tersawah di benang merahnya bahwa kita sesama anak cucu ibrahim dimanapun saya kalau menginjil kita ini satu pencipta terbukti kanopi yang menaungin kita langitnya sama bulannya juga satu yang menerangin kita di waktu malam siang hari yang menghangatkan kita mataharinya sama udara yang kita hirup dengan semua makhluk di muka bumi beragama apapun sama tapi untuk kembali ke fitrah ilai ke asali kita iman saya ya yohanes 638 tadi aku telah turun dari surga dan dia naik kalau dia tidak bangkit tidak mungkin mama saya percaya alai itu kekal maka saya imani firman dan rohnya kekal oleh sebab itu kemanusiaan dia kodim ada yang kekal kalau dia tidak bangkit sia-sia kita percaya itu saja mungkin kiranya menjadi berkat tanpa kita harus memindahkan agama saudara kita agama seseorang karena itu sangat tidak alkitab ya oh iya untuk saudari saya saudara kandung ya bukan sepupu ya karena Siti Hajar Siti Sara itu tidak kakak beradik itu yang diajarkan oleh suhu-suh guru-guru kita saya tidak pernah sembako isma nausubilas jangan sampai itu sepertinya itu sebenarnya it's the crime memanipulit ya mungkin ada satu dua orang tidak perlu Yesus Kristus berkuasa Isa Al-Masih sangat kuasa tidak saja orang sopak dicelikan tanah liat ditiup kalau dia tidak ilahi tidak mungkin bisa memberi nafsi nafas kehidupan dan buat saya mari para hamba-hambat Tuhan para penginjil misionaris anak-anak pemuda khususnya milikilah karakter ilahi Kristus supaya menjadi kitab yang terbuka dan tidak mempermalukan dia dan beritakanlah kabar baik siar jangan siar agama tapi beritakan kabar baik sukacita yaitu untuk kembali ke surga hanya lewat jalannya yang tidak memiliki gelar almarhum yang dia ilahi divine of God di dalam nama luar biasa baik kita sudah berada di ujung acara kita dan luar biasa kami dari diaspora tv mengucapkan terima kasih atas perkenanan ibu dan jangan kapok ya bu datang ke sini lagi kepan-kapan terutama nanti bersaksi sambil menari-nari menari joget di GKRI diaspora dan terima kasih sekali lagi sama-sama Tuhan berkati juga dengan semua pelayanannya dan juga sampaikan salam hormat buat Bapak Kembala seluruh jemaat pengerja yang saya kasih dan minta maaf ketika ibu harus pulang ke rumah Bapak di surga saya ada pelayanan keluar jadi saya tidak bisa hadir tetap doa saya amin Godlovers terima kasih atas perhatian Anda kami ingatkan bahwa apa yang kami perbincangkan dengan ibu Diana yang luar biasa semoga menjadi berkat bagi kita semua sampai jumpa saya Apose Aponius Lase bersama kru yang bekerja untuk diri salam Tuhan Yesus memberkati salam salam selamat menikmati selamat menikmati Tuhan Tuhan kau lah penolongku takkan pernah kau biarkan aman selalu ku di dalammu walau padai datang menghadang bukit-bukit pun bergoncang takkan pernah kau biarkan Yesus engkau segalanya bagiku Tuhan kau lah harapanku Tuhan kau lah penolongku takkan pernah kau biarkan aman selalu ku di dalammu walau padai datang menghadang bukit-bukit pun bergoncang takkan pernah kau biarkan Yesus engkau segalanya bagiku kau dan aku bersama-nya you, me, and God selamat menikmati Terima kasih telah menonton